Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan melakukan praktikum TPHP tentang uji organileptik pada deng-deng ikan Deng-deng merupakan salah satu produk tradisional hasil perikanan dalam bentuk kering atau semi basah yang terbuat dari ikan utuh yang dibelah maupun daging lumat dengan proses dibumbui dan dikeringkan Prinsip pembuatan deng-deng adalah kombinasi proses kering atau penambahan gula, garam, dan rempah-rempah, dan pengeringan Di Indonesia, umumnya deng-deng disajikan dalam bentuk matang atau yang sudah digoreng Penambahan bahan-bahan seperti gula, garam, dan rempah-rempah pada deng-deng selain berfungsi untuk mendapatkan warna yang stabil, aroma, tekstur, dan rasa yang baik Juga untuk mengurangi pengerutan daging selama proses pengolahan untuk memperpanjang masa simpan produk Bahan dan alat yang digunakan yaitu Ikan nila sebanyak 2 kg, gula merah, asam jawa, bawang merah, bawang putih, ketumbar, jahe, dan laos Alat yang digunakan adalah pisau, talenan, wadah, kompor, blender, grinder, dan wajan Uji organileptik Pengujian organileptik merupakan cara atau teknik pengujian Dengan menggunakan indera manusia sebagai alat utama Dalam menilai mutu ikan hidup dan produk perikanan yang masih dalam keadaan segar atau utuh Mari kita coba Pertama, siapkan ikan nila segar sebanyak 2 kg Kemudian, bersihkan sisi ikan Kemudian, dilakukan pembersihan ikan dengan memotong kepala Memotong dorsal, memotong ekor, memotong sirip anal, serta membersihkan isi perut ikan Kemudian, kulit ikan dikelupas dengan menggunakan tangan dan dibantu dengan pisau Setelah kulit ikan bersih, kemudian dilakukan pemiletan Pemiletan ikan dilakukan dengan mengambil atau menyayat bagian daging ikannya saja Kemudian ditimbang, diambil sekitar 200 gram Setelah itu, menghaluskan ikan dengan grinder Kemudian, menyiapkan bumbu rempah-rempah seperti garam, gula merah, asam jawa, bawang merah, bawang putih, ketumbar, jahe, dan laos Komposisi bumbu dinding yang digunakan adalah garam 2%, gula merah 20%, asam jawa 2%, bawang merah 1,5%, bawang putih 1%, ketumbar 3%, jahe 0,5%, dan laos 2,5% Persentase bumbu tersebut berdasarkan berat daging hasil pemiletan, perbandingan bumbu dengan air adalah 1,4 kg banding 1 liter Kemudian, menimbang garam sebanyak 5,12 gram Gula merah sebanyak 51,2 gram Asam jawa sebanyak 5,12 gram Bawang merah 3,84 gram Bawang putih 2,56 gram Ketumbar 7,68 gram Jahe 1,38 gram Dan laos 6,4 Lalu, bumbu rempah-rempah tadi dihaluskan menggunakan cobek Setelah bumbu halus, kemudian rebus air Lalu, masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi ke air yang sudah direbus Aduk hingga tercampur rata Setelah direbus, kemudian air disaring Kemudian, masukkan ikan hasil grinder tadi Kemudian, diaduk rata Hasil pengadukan tadi Kemudian, ikan dimasukkan ke dalam loyang Lalu, dimasukkan ke dalam oven Oven diatur dalam suhu 69 derajat celcius selama 4 jam Setelah 4 jam, dilakukan pengangkatan Kemudian, dimasukkan ke dalam kulkas Dan dipotong kotak-kotak Kemudian, digoreng Pembuatan dendeng ikan dengan blender Pertama, masukkan ikan hasil filetan ke dalam blender Ikan di blender sampai halus Setelah halus, pindahkan daging ikan ke wadah Setelah dihaluskan, timbang berat ikan Beratnya 278 cm Komposisi bumbu dinding yang digunakan adalah Garam 2%, gula merah 20%, asam jawa 2%, bawang merah 1,5%, bawang putih 1%, ketumbar 3%, jahe 0,5%, dan laus 2,5% Persentase bumbu tersebut berdasarkan berat daging hasil pemfiletan Perbandingan bumbu dengan air adalah 1,4 kg banding 1 liter Kemudian, menimbang garam sebanyak 5,12 gram Gula merah sebanyak 51,2 gram Asam jawa sebanyak 5,12 gram Bawang merah 3,84 Bawang putih 2,56 gram Ketumbar 7,68 gram Jahe 1,38 gram Dan laus 6,4 Kemudian, haluskan bumbu dengan menggunakan blender Setelah itu, campurkan ikan dan bumbu yang sudah dihaluskan tadi Dan aduk rata Kemudian, campuran ikan dan bumbu tadi dimasukkan ke dalam loyang dan diratakan Kemudian, dimasukkan ke dalam oven dengan suhu 69 derajat celcius Selama 4 jam Setelah 4 jam, loyang dikeluarkan dari oven Lalu, dimasukkan ke dalam kulkas Kemudian, potong menjadi kotak-kotak Setelah itu, ambil dan pindahkan ke piring Kemudian, digoreng sampai matang Kemudian, dilakukan uji organoleptik Meliputi penampakan Bau, rasa, tekstur, warna Pada ikan mentah segar, pada dinding mentah, dan pada dinding masak Kesimpulan Pembuatan dinding ikan nila meniputi pencucian Uji organoleptik ikan mentah segar Pembersihan Pembuangan kepala dan sirip Pengulitan Pengfiletan Penghalusan dengan grinder atau blender Penyiapan bumbu rempah Penghalusan bumbu Perebusan bumbu Penyaringan air rebusan bumbu Pencampuran ikan dengan bumbu Dimasukkan ke dalam loyang Kemudian, di oven Setelah selesai, dilakukan uji organoleptik dinding mentah Dimasukkan ke dalam kulkas Dipotong persegi Dilakukan penggorengan Uji organoleptik dinding matang Oleh karena itu Mutu setiap bahan harus diperhatikan dalam pembuatan dinding ikan Terima kasih sudah menonton Saya Fadil Muhammad Subhan Rekan saya Fitriani Yola Meida Dan Sarul Afandi Dari kelompok 1 kelas 4A Mohon maaf biar banyak kesalahan Wassalamualaikum Wr Wb